Ada yang spesial gak kira-kira? Ada, apa? Haa? 24 Agustus 25 RTTI aku tau Tuh, Ami udah bridging ulang tahun Kita kan gak ada yang ngomong ulang tahun ya Oh no Ulang tahun mama Mama siang Oh no 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 Mama yang mana Wah banyak dong Oh no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita mau ngapain hari ini? Kalau udah opening kayak gini Biasanya bunda bikin apa? Youtube apa? Jangan lupa Sekarang bunda mau tanya sama Sajid Shatir Ini hari apa? Selasa Tanggal berapa? Ayo Tadi kan sekolah gak? Sekolah Shatir ya Shatir ya sekolah gak? Bapaknya baru beliin baju tidur anaknya sekali takut banget beler Aku tiap hari beliin-beliin Ini kebalik bajunya soalnya Enak? Iya kebalik Masukin aja tangannya dulu Kalau Shatir emang suka fashion sendiri sebenernya gak kebalik ya Thir ya Tanggal berapa Kak? Cepet Kak 25 atau? 25 atau? Mau 25 atau 24? 24 24 apa ini? 24 Agustus Anak PPK Buntu sekolah ya kopi Jadinya tau tangga Jadi ini tangga berapa? 24 Agustus hari apa? Kan kalau kayak ada 17 Agustus kan hari kemerdekaan 17 Agustus kan hari kemerdekaan Kalau tanggal 24 hari apa? Oh no Ada yang spesial gak kira-kira? Ada Apa? Ada Gak tau Terserah sajid dah Habib agaknya tau Tanggal 24 Agustus Hari spesial hari apa? Malah gue tau Tapi nyengir Tapi merasa ada hari yang spesial gak dia tanggal 24 Agustus Gak ada Hari spesial aku tuh tanggal 10 Februari 1984 Ulan tahun Aku Itu spesial Tanggal 10 Februari Tanggal 19 Februari siapa? Tanggal 19 Februari 20 Januari Gak aku tanya 19 Februari siapa? Gak tau dia 24 Agustus 25 RTTI aku tau Tuh Tuh Udah Ami udah bridging Ulang tahun Kita kan gak ada yang ngomong ulang tahun ya Oh no Sebelumnya aku dikasih tau lagi dulu kesini Gak 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 Jadi hari apa ini? Masa gak ada yang tau? Satir ulang tahun kapan? Agustus Agustus Bisa aja mau dapet kado Satir ulang tahun kapan? Juli tanggal? 11 Satir tanggal? 9 Ah April Kalau empe ulang tahunnya tanggal 9 Oktober Kalisa 18 Oktober 24 Agustus siapa yang ulang tahun? Masa gak ketemu-temu capek di vlog gini-gini doang dong dong Masa gak ketemu-temu capek di vlog gini-gini doang dong dong 24 Agustus ulang tahun 24 Agustus ulang tahun mama Mama siapa? Mama siapa? Oh no 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 Mama yang mana? Wah banyak dong Oh no no Ih kok seneng bener Namanya banyak Mamanya Sajid siapa? Ya mama Mamanya Satir siapa? Satu apa banyak? Satu Kenapa bilangnya banyak? Kenapa Satir gak inget sama Sajid? Harus inget ya Berarti mulai hari ini harus hafal ya Ulang tahun mama tanggal 24 Agustus Jadi kenapa aku ngafalin ulang tahun mamanya anak-anak Karena kan anak-anak ikut kita semua gitu Ya kan ya Jadi Kita harus Berbesar hati juga Dan juga bersifat dewasa Untuk mengingatkan anak-anak ulang tahun mamanya Ya kayak gini Kalau anak-anak lupa At least Ada kita orang tuanya yang mengingatkan gitu Karena Bagaimanapun juga Anak sebenernya tidak harus merayakan ulang tahun Tapi juga menghormatin ulang tahun Aneh banget sih Habib ya Sini aja Gak ada yang manggil Masa Ida manggil Mana wawan aku selesai sini ya Dia mau masuk ke dalam Ke dalam mana Ke dalam berut lagi Sini dulu dong Habib 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 Kita mau mengucapin selamat ulang tahun Tapi gak mau mengucapin selamat ulang tahun Enggak deh Nanti aja Doain aja Jadi sekian lagi Buat orang tua di luar sana Yang seandainya memang kondisinya sama kayak aku dan Habib Kita harus bersifat dewasa Dan juga tetap mendidik anak-anak kita Untuk tetap berbakti Terhadap orang tuanya Meskipun mungkin berbeda jarak Jaraknya berjauhan Beda rumah Beda tempat Tapi anak-anak tetap harus Berbakti ya Sama orang tua Sampai akhir Hayat Setiap sholat harus doain gak? Ya aku sholat didik anak-anak juga Harus baca Wabi Firly Dan itu kan pasti nyampenya juga ke Mama dan Abah Jadi Jangan pernah lupa Dimanapun, kapanpun Meskipun jauh Meskipun gak ikut Mama Tapi tetap harus berdoakan Mamanya Tetap harus inget hari-hari spesial Mamanya Biar Mamanya seneng Karena kan kayak Aku ini suara ibu gitu Pastinya aku kalau saya nanya diucapin selamat ulang tahun Sama anak itu Pasti bahagianya luar biasa Pasti ada kesenangan tersendiri Mau kasih kado gak? Bunda beliin besok-bunda Besok mau ke Jakarta Mau ditip kado apa? Satir mau kasihnya kado apa? Duduknya yang ganteng dong Kira-kira Mama sukanya kasih kado apa? Sukanya apa biasanya Satir? Kalau lagi di rumah Mama Sukanya apa biasanya? Tas Tas Tuh pintar Sajit Apalagi yang suka Mama pake? Apa? Keru dulu Masya Allah Terus yang Mama Yang waktu itu pernah ketinggalan Apa? Ingat gak? Jam Jam Jadi Satir mau hadiahnya kerudungan apa aja? Apa jam? Jam Jam tanat Jam Mama Udah besok Bunda beliin ya Udah udah Sekarang kamu ucapin dulu Nomor telepon Mama berapa? Nomor telepon Kok bisa nomor telepon Aba berapa? Apa gak tapi? Nomor telepon Bunda hafal gak? Kenapa bisa hafal Mama gak hafal? Oh no Soalnya nomor telepon aku sama Habib Itu gampang banget di hafal ya Angkanya banyaknya kembar ya Itu Kita lihat Aku ketik Mama Malah yang keluar Mama Mama Dia aman Salah Tapi kalau telepon langsung nyanyi Mabaruk hafal Mabaruk Mabaruk gitu ya Tapi nyanyinya yang semangat ya Ya Biasanya juga kamu kalau di kamar Kalisa gimana nyanyinya? Coba tidak jadi Kalisa dulu ya Ini jadi Kalisa biar mereka nyanyi Mabaruknya semangat Awas udah Tidak Eh, pegang pegang Maaf ya Ma, baru telepon sore Soalnya baru beres sekolah Saya juga baru beres sekolah kan selamat menikmati 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 selamat menikmati